Intro Hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Kali ini aku akan bahas lagi Mengenai tiktok shop Dan cara membuat Atau menampilkan keranjang Di video tiktok yang kita upload Sebelum kita ke tutorialnya Aku ingatkan kepada kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Itu membantu banget Untuk aku lebih semangat lagi Membuat konten-konten yang bermanfaat Dan kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa tanya aja langsung sama aku ya teman-teman Oke kita lanjut ke tutorialnya Oke untuk langkah pertama Kita masuk dulu di aplikasi tiktok Nih kita klik dulu Aplikasi tiktok Langkah selanjutnya Kalian bisa klik aja Bagian tanda plus ini Mengupload video langsung Kalian bisa klik aja Bagian tengah itu Kalian tekan Bagian tengah ini Dan kalian bisa Sesuaikan durasinya Untuk selanjutnya Kalau misalkan kalian ingin Langsung unggah dari album foto kalian Atau galeri kalian Kalian bisa langsung aja Klik unggah itu Bagian ini Klik unggah Oke deh kalian bisa langsung aja Klik video yang mana yang ingin kalian upload Untuk video tiktok shop kalian Jadi aku pilih yang ini Setelah itu kalian bisa tambahkan text Sticker atau efek Filter dan lain-lain Itu udah ada menunya ya teman-teman Klik aja Dan untuk langkah selanjutnya Kalian bisa pilih sampul Ini opsional Kalau kalian ingin menambahkan sampul Itu boleh klik sampul tadi Tapi kalau kalian tidak menambahkan sampul Juga gak masalah Tapi aku contohkan Untuk menambahkan sampul ya teman-teman Oke Untuk tambahan sampul ini Banyak pilihannya disini Kalian tinggal bisa pilih aja disini Dan aku pilih yang Ini aja deh ya Nah kita unduh dulu Selanjutnya aku pilih Dan kalian bisa langsung Klik aja Dan masukkan textnya Misalkan Tas putih Mutiara Atau Pearl Nah kayak gini ya teman-teman Atau juga bisa ganti Rantai Gini Lalu klik selesai Dan klik lagi bagian simpan Untuk selanjutnya Bisa klik aja Bagian deskripsi ini Kalian tambahkan deskripsi produk Bisa Atau kalian juga bisa tambahkan Tagar produknya Juga bisa Misalkan aku Keranjang Belanja Misalkan gitu ya Aku tulis Keranjang Belanja Dan aku pilih lagi Tagarnya Untuk tagarnya ini Tas wanita Bisa juga lagi Tas Setelah itu Kalian bisa langsung Pilih Tandai orang lain Jika memang Di dalam video itu ada orang lainnya Boleh Kalian tandai Dan selanjutnya Kalian juga bisa pilih Bagian lokasi Itu kalian bisa tentukan Sesuai dengan lokasi Kalian sendiri Atau Kalau aku sih gak mau Masukkan lokasi Jadi aku gak usah Masukkan lokasi Dan selanjutnya Tambah tautan Bagian tambah tautan ini Klik aja Bagian produk Setelah itu Bisa langsung Pilih produk Yang ingin kalian Masukkan Untuk selanjutnya Kalian bisa klik Bagian tambah Dan klik lagi Tambah Nah ini dia Dan klik lagi Tambah Seperti ini ya Jadi kita bisa lanjut Untuk tambahkan Ke playlist Untuk tambah Ke playlist Ini Kalian bisa Sesuaikan aja Playlist kalian Yang ada di tiktok Kalau aku ini Bagian tas ini Dan aku klik Selesai Dan Siapa yang dapat Menonton Nah Tentunya Yang dapat menonton Ini semuanya ya Teman-teman Dan untuk komentar Kalian bisa aktifkan Atau bisa juga Tidak aktifkan Seperti ini Dan izinkan duet Juga bisa kalian aktifkan Atau tidak Untuk bagian duet itu Dan stitch Kalian bisa aktifkan juga Tapi kalau aku Tidak aktifkan ya Dan selanjutnya Aku klik lagi Opsi lainnya Opsi lainnya Kalau misalkan Kalian ingin menyimpan Ke perangkat Dari video tersebut Kita bisa klik Simpan Warna hijau Seperti ini Tapi kalau tidak Tidak perlu diaktifkan Seperti ini ya Teman-teman Dan kalau kalian Juga ingin Menambahkan konten Bermerek dan iklan Kalian bisa klik Bagian ini Nah Untuk konten Merek beriklan ini Kalian tentukan aja Sesuai dengan Minat kalian Kalian maunya Bagaimana Kalian bisa aktifkan Kalau memang Kalian ingin Aktifkan Tombol konten Bermerek Tetapi karena Aku tidak mau Aku Lewati saja Dan kita kembali Oke Oke deh Jadi video yang kita upload Tadi itu sudah Terupload Jadi sudah masuk Di galeri Atau di beranda Profil TikTok shop kita Oke deh Jadi keranjang Sudah muncul Di video TikTok shop kita Oke Kita coba Untuk klik Bagian keranjang tersebut Dan ini tampilannya Jadi teman-teman Kalian bisa Gunakan keranjang TikTok shop kalian Untuk lebih otomatis Untuk memasukkan Produk yang kita jual Sehingga Memudahkan customer Untuk membeli Oke teman-teman Terima kasih Sudah nonton Video tutorial Aku kali ini Semoga Bermanfaat Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Thank you Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih